What's up VSCO fans, balik warna gue Ruki Padilla dan sekarang kita ada di video sesi tanya jawab atau Q&A session, seperti yang kita ketahui channel ini kemarin baru saja merayakan second year anniversary dan gue meminta para subscribers gue untuk mengirimkan gue pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersangkutan dengan basket so terima kasih banget untuk semua yang sudah berpartisipasi, ada sekitar 600 komen kemarin ini dari yang konyol-konyol, lucu-lucu, keren-keren juga ada semuanya pokoknya, so I really appreciate your support, gue mohon maaf banget, gue gak bisa menjawab seluruh pertanyaannya gue hanya akan memilih 10 pertanyaan serta nanti akan ada 3 orang yang beruntung akan memenangkan t-shirt NBA dari gue, so sebelum kita mulai Q&A session ini, gue akan menjawab beberapa pertanyaan yang menurut gue sangat common banget, banyak banget, gue ini di comment section, yang pertama adalah Bang Ruki kapan nikah? Apakah Bang Ruki pacarnya anak basket? Bang Ruki dan pacarnya baru saja merayakan 2 bulan bersama, jadi kita mohon doanya aja agar tetap lancar hubungan ini dan bisa naik ke jenjang berikutnya, amin. Dan yang kedua apakah pacarnya Bang Ruki anak basket atau bukan? Dia bukan anak basket dan itu tidak penting untuk gue, yang paling penting untuk gue, she is a very nice girl baik banget, perhatian dan dia sangat percaya banget dengan apa yang gue lakukan dengan YouTube channel ini, dia bilang YouTube channel ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, jadi dia sangat support banget and that's the most important thing to me and she is a very amazing woman, I'm very blessed to have her in my life, so that's my girlfriend dan yang kedua yang pertanyaannya cukup common adalah, apakah Bang Ruki pernah gondrong? Ini fotonya nah silahkan para netizen langsung komennya tentang foto ini, ini terakhir kali gue gondrong kayaknya, jadi gue pertama kali botak itu kelas 3 SD dan itu tidak pernah merubah rambut lagi setelah itu, botak terus ada yang nanya juga, Bang Ruki lu kenapa botak ya? itu lucu juga menurut gue gue botak jujur karena Michael Jordan tapi kalau Michael Jordan itu pelontos, gue gak sampai pelontos kalau pelontos gue jelek banget, kayak Shaolin gitu pokoknya, jadi gue sampai rambutnya dikit aja masih disisain, itu kenapa gue botak, lalu yang terakhir ada yang gue lucu tuh konyol, pertanyaannya adalah Bang Ruki kalau makan bubur diaduk atau enggak itu gue pas baca ketawa banget sih Bang Ruki kalau makan bubur gak diaduk tapi yang penting kecap manisnya banyak sama kerupuknya banyak, so itu udah paling asik deh kalau makan bubur ayam so sekarang kita mulai Q&A session ini, pertanyaan pertama datang dari Denny Iswanto maju terus Bung Ruki selama impactnya positif buat basket untuk dunia basket Indonesia maju terus, semangat dan respect gue penasaran, lu selain doing this YouTube things sama fotografi, ada bisnis lain atau enggak gue tidak ada bisnis lain, gue bener-bener sekarang full time job gue adalah YouTube dan juga fotografer menurut gue, kalau gue ingin melakukan sesuatu yang besar dan pengen, apa ya, kayak membuat sesuatu yang bermanfaat gue tuh, gue harus fokus banget disitu agar hasilnya nanti bisa maksimal tapi gue juga sekarang pelan-pelan merintis merchandise gue seperti watermark t-shirt gue ini, nanti gue akan jual juga jadi moga-moga nanti gue akan dapat support juga dari banyak orang untuk merchandise line gue so, Denny thank you for your question sekarang next, ada likas 05 nah menarik juga nih biasanya dengerin perjuangan dan perjalanan tamunya aja gue punya pertanyaan nih, Bang Roki punya cita-cita enggak? kalau punya, apakah cita-citanya tercapai? kalau misalnya belum tercapai atau memang tidak melanjutkan cita-cita tersebut sharing dong perjuangan untuk tetap bangkit dan berjalan terus ke depan jujur, cita-cita gue ya pasti ingin bekerja di NBA itu udah ultimate dream banget lah kalau gue bisa bekerja untuk sebuah tim NBA gue dulu pengen banget sempet ngelamar beberapa kali jadi fotografer atau juga social media content content, apa namanya content, bukan distributor waduh gue lupa lagi bahasa Inggris ya content kayak content creator tapi di social media gitu beberapa kali ditolak karena memang juga dulu gue baru mulai bekerja sih waktu gue masih umur 25-26 apalagi juga gue tidak punya kewarganegaraan Amerika atau green card, jadi itu juga mungkin sedikit berat tapi mimpi itu tetap akan berlanjut ini gue bikin youtube ini pun untuk memperlihatkan kemampuan gue dalam mungkin komunikasi dengan orang dan juga seberapa dalam pengetahuan gue tentang basket so you never know as long as gue sekarang tetap, pokoknya tetap bekerja keras aja mengerjakan youtube channel ini memberikan yang terbaik untuk semua orang semoga juga bisa bermanfaat channel ini hopefully one day ada yang notice dan siapa tau ada aja tim NBA yang ngajak gue kerja untuk mereka so that's my prayer, amin semoga aja bisa terjadi di masa depan nanti so itu jawabannya thank you banget likas 05, next The Sultan Gaming bang momen memalukan yang pernah abang alamin apa bang dalam dunia jurnalis itu pasti ada hal yang memalukan tidak mungkin gak ada semua jurnalis pasti pernah mengalaminya gue mengalaminya itu mungkin beberapa tahun saat gue mulai menginterview pemain NBA terus saat gue menginterview pemain NBA itu kalian tau lah pasti gue nervous banget start struck jadi kadang-kadang suka ngeblank gitu jadi waktu itu ceritanya nih dengan pemain yang pernah datang ke Surabaya nih Kevin Martin nah saat itu Kevin Martin masih main dengan Houston Rockets dan di game lawan Clippers itu Houston Rockets gak ada Yao Ming terus dengan bodohnya gue nanya ke Kevin Martin di locker room ini di locker room gue nanya jadi ada wartawan-wartawan lain juga gue nanya kira-kira kehilangan Yao Ming dampaknya besar gak? itu pertanyaan ngaco banget sih menurut gue itu gue juga gak jadi Kevin Martin mungkin ngasih look dia bener-bener ngasih gue look kayak are you serious you're asking me this? kayak gitu ada looknya dia dan akhirnya dijawab you think? itu gue malu banget and gue langsung jalan keluar dari locker roomnya Houston Rockets langsung berpikir mungkin gue harus lebih pinter sih gue ngasih pertanyaan jadi menurut gue so far itu adalah hal yang paling memalukan yang pernah terjadi ke gue saat gue menjalankan pekerjaan gue sebagai jurnalis ya berikutnya ada dari Davis Dwi Tama Chandra kok Rocky pernah gak sih merasa jenuh atau capek gitu bikin konten di YouTube ini? kalau pernah boleh diceritain gak bagaimana dan kenapa? thank you kok Davis jenuh jelas di setiap pekerjaan itu pasti ada jenuh ya gak mungkin enggak menurut gue seberapa lo cinta sama pekerjaan itu pasti ada satu titik dimana lo akan merasa jenuh dan gue juga pernah merasakan jenuh bikin YouTube konten seperti yang gue kadang-kadang tuh suka mikir ya aduh konten apa lagi yang belum gue bikin ya kira-kira dan juga men kayaknya kontennya ntar kok dibuat bosen lagi kok enggak gak ada yang nonton suka berpikir gitu tapi gue cara mengatasinya ya gue memotivasi diri gue sendiri kayak bilang men kita gak boleh jenuh nih kita harus tetap semangat karena kita sangat beruntung banget Tuhan masih memberikan kita hidup hari ini boleh bernapas dan kita gue merasa gue selalu lebih beruntung dari banyak orang di luar sana dimana gue bisa melakukan sesuatu yang gue cintain banget yaitu meliput tentang basket jadi saat gue jenuh saat gue ngeblank gue pasti berpikir kesitu and then usually I say a little prayer gue berdoa dikit kepada Tuhan agar gue tetap bisa semangat dan kembali mendapatkan inspirasi untuk semangat kembali untuk mencari konten YouTube kalau gue sih seperti itu biasanya Davis thank you pertanyaannya next ada Florentino Niko Alvido bang gimana sih lu bisa semangat bikin YouTube terus selama 2 tahun ini bang tetap semangat bang walaupun maaf subscriber lu gak sekenceng atah halilintar asyap soalnya gue juga punya channel tapi gak bisa merenakan konsistensinya kayak lu bang tips biar konsisten dan selalu semangat buat konten gimana gue lagi berjuang juga bang kayak lu thank you banget pertanyaannya Florentino kalau gue sih self motivation sih kalau gue pakai itu karena gue tahu di dunia ini gue masih punya cita-cita yang ingin gue capai dan kalau gue ingin capai cita-cita gue itu gue harus kerja keras gitu gak bisa hanya diem aja di rumah dan gue harus tetap kreatif menciptakan konten-konten yang menarik untuk orang jadi itu satu-satunya cara gue kenapa gue bisa konsisten karena kita tahu kadang-kadang kalau kita udah bikin konten yang bagus lalu juga yang nonton dikit pasti itu kadang-kadang suka patah semangat ya kita wah kenapa yang nonton dikit ya kalau kontennya kayaknya udah menarik gitu tapi itu gak bisa menjatuhkan lu gitu lu harus tetap bangun tetap semangat tetap kayak mikir oke konten berikutnya gue akan bikin yang lebih menarik agar orang bisa tertarik untuk nonton dan support gue jadi yang bisa memotivasi kita tuh ya diri kita sendiri sih kalau menurut gue jadi harus ada self motivation and goal kalau kalian punya goal dan kalian ingin capai goal itu pasti kalian akan kerja keras akan kejar terus sampai goal tersebut tercapai kalau gue sih seperti itu cara berpikirnya thank you Florentino next Ma Dewira Bang Rocky menurut lu apa arti fame buat lu dan apakah dengan fame lu sekarang sudah membuat lu bahagia thank you bang gue saat pertama kali buat channel ini gue gak pernah memikirkan yang namanya fame because I didn't do this for the fame I do this for the love of the game itu selalu jadi moto gue saat gue bikin youtube channel ini so fame itu menurut gue gak ada artinya itu hanya it comes with it saat lu melakukan youtube but doesn't matter yang penting tuh menurut gue adalah seberapa manfaat konten youtube gue untuk orang-orang yang gue ingin reach seperti fans basket fans basket gue pengen banget fans fans basket di Indonesia bisa mendapatkan informasi-informasi terakhir tentang basket dan juga yang lebih penting untuk gue setelah gue meliput anak-anak SMP anak SSD itu adalah bagaimana gue bisa membuat mereka lebih semangat lagi bermain basket dan gue melihat mereka bisa tersenyum aja ketemu gue tuh that means something so much to me sih itu lebih lebih apa ya this means a lot lah to me kalau saat ada anak-anak SD atau anak SMP dateng ke gue kayak bang thank you ya udah dateng udah ngeliput kita kita suka banget sama konten-konten abang sama abang Rocky itu that means the world to me sih daripada fame sih so that's my take next sejak kapan kok Rocky tertarik dengan fotografer dan videografer atau semacamnya dan tips mau ncari orang agar tidak grogi dan bagus saat wawancara dari Hakim Hakim fotografer gue dari kecil dari tahun 1994 gue udah mulai foto itu gue masih umur 7 tahun tapi dulu kameranya pake Fujifilm yang pake film roll-rollan gitu jadi fotonya jelek-jelek banget untuk videografer gue baru mulai saat gue mulai YouTube itu pun gue belum pencintai banget tapi baru mulai YouTube aja yang penting udah mulai tapi kalau untuk pencintai video sih mungkin 1,5 tahun terakhir kali gue bener udah mulai tertarik banget dengan dunia video ini dan tips mau ncari orang terkenal agar tidak grogi dan bagus saat wawancara tipsnya 1 minum air dulu sebelum interview tarik napas yang panjang biar gak grogi and it's normal lah untuk grogi gue masih sampe sekarang pun juga masih grogi tapi kalo udah mulai kameranya udah nyala lalu udah mulai pertanyaan pertama itu biasanya groginya udah hilang sih biar bagus saat interview yang pasti gue paling ketekankan ke orang-orang adalah untuk research riset cari pertanyaan yang menarik cari informasi menarik tentang orang itu agar orang yang lu wawancarain itu juga appreciate dengan effort lu saat lu saat dia tau kalo lu tuh ternyata gak nanyanya asal-asal gitu lu nanyanya udah riset gitu so kalo udah bisa riset dan bisa nentuin pertanyaan-pertanyaan yang bagus itu pasti wawancaranya akan bagus juga percaya sama gue oke sisa tiga pertanyaan lagi dan tiga pertanyaan ini yang akan memenangkan t-shirt NBA dari gue yang pertama ada Dennis Irvin congratulations Dennis Irvin jangan lupa nanti untuk DM Instagram gue ya untuk kasih alamatnya untuk kirim baju korok lu kan selain sebagai content creator lu juga seorang jurnalis kan lu kan udah sering ngeliput pertanyaan-pertanyaan NBA nah gua sebagai anak muda juga pengen tau menurut pandangan korok gimana sih profesi jurnalis sekarang ini apakah masih menjamin atau tidak dan apa sih basic maupun advanced skill yang dibutuhkan oleh seorang jurnalis soalnya gue sendiri sangat tertarik di bidang jurnalistik congrats korok for second anniversary nya moga-moga makin ramai channelnya God bless you go God bless you too and thank you for your questions Dennis gue jujur gue gak pernah menganggap gue seorang jurnalis karena gue gak pernah sekolah tentang cara nulis atau juga sekolah jurnalism gue waktu itu hanya sebagai wartawan dadakan tapi gue kan memang seorang kontributor juga untuk jawab pos tapi gue gak pernah menganggap diri gue seorang jurnalis tapi gue surrounded by a lot of journalists gue sebenernya jujur kurang tau jawaban yang bisa masih menjamin atau tidak karena kita tau sekarang semua serba digital jadi mungkin kalo lu di sebuah media digital I think masih menjamin sih pekerjaan ini dan basic maupun advanced skill apa yang dibutuhkan kalo basic mungkin tulis ya kalo advanced skill itu lu seperti yang tadi gue bilang di pertanyaan sebelumnya adalah lu harus rajin riset kalo lu rajin riset dan juga mempelajari kalo gue sih dulu ya belajar para wartawan ESPN bagaimana dia menanyakan pertanyaannya jadi gue belajar dari situ dan itu bisa membantu banget menurut gue kayak dari cara mereka bertanya pertanyaan apa yang mereka kasih jadi karena kalo di Indonesia mereka kan pertanyaannya basic-basic semua gitu pertanyaannya misalkan kayak persiapan timnas pasti pertanyaannya kayak persiapannya timnas gimana gitu pasti kayak basic banget tapi kita gak boleh kayak gitu kita harus lebih bagus agar kalo lu bikin artikel atau sebagai gua bikin video pertanyaan itu bisa lebih menarik perhatian orang gitu jangan sampe kayak pertanyaannya terlalu basic sih kalo itu menurut gue sih so good luck untuk Dennis semoga aja Dennis bisa jadi jurnalis nanti di masa depan dan bisa melanjutkan mungkin bisa aja nanti meliput NBA juga so good luck Dennis thank you buat pertanyaannya berikutnya ada Muhammad Ivan nah Muhammad Ivan selamat juga memenangkan t-shirt dari gue jangan lupa untuk DM gue alamat lo what is your key of happiness korok? nah kunci untuk bahagia itu cuma satu sih menurut gue yaitu bersyukur gua selalu bersyukur banget dengan apa yang gua miliki karena gua tau gua salah satu orang yang cukup beruntung banget memiliki keluarga yang baik pacar yang baik dan juga gua bisa melakukan play passion gua sebagai content creator atau juga photographer basket so i'm very lucky i'm very blessed itu gua tiap hari tiap pagi gua selalu berpikir itu agar gua bisa memulai hari gua dengan semangat dan juga yang pasti gua suka banget memberikan good vibes kepada surroundings gua karena menurut gua good vibes itu penting banget di dunia ini kalo lu bisa memberikan good vibes kepada orang lain itu akan sangat bermanfaat banget gua yakin so just be a blessing to everybody and man that's my key to happiness semoga itu bisa menjawab dan yang terakhir ada dari abu christian selamat abu christian sudah memenangkan t-shirt juga jangan lupa untuk DM gua alamat lu satu lagi ko dua tahun dalam membuat konten adakah perkataan seseorang yang sampai sekarang gak bisa dilupakan dan bikin semangat terus bikin konten feel like damn i did a great job man ada abu christian orang itu adalah almarhum coach bobby parks so bagi yang gak tau gua dulu adalah seorang yang menulis artikel selalu di websitenya abel jadi gua dulu kerja untuk abel dari tahun 2011 akhir sampai 2014 kalo gak salah itu gua selalu berurusan dengan coach bobby parks karena dia adalah pelatihnya san miguel berman and one day dia cuma datengin gua setelah gua wawancara dia bilang rocky you're doing a very good job and i like your work keep doing keep working hard and man you are the best dia bilang gitu jadi sampe ngomong you are the best kayak gua paling suka kalo lu yang interview gitu pertanyaan lu semua berbobot and man disitu gua terharu banget sih sama coach bobby parks kayak that was that was the first time kayak ada orang yang ngasih tau gua kalo he love my work and he really appreciate my work dan disitu juga gua kayak pertama kali kayak ada yang bener-bener kayak gua percaya kok damn ternyata gua bisa yang melakukan ini loh ternyata pekerjaan yang gua lakukan yang gua tulis artikel yang gua tulis ternyata bagus dan orang suka dan orang juga suka di interview sama gua dia sangat enjoy so that that was the first time kayak gua bener-bener kayak ngerasa wah ini bisa jadi selalu pegangan hidup gua sih so i miss coach bobby parks a lot karena coach bobby parks itu orangnya baik banget dan bersahabat banget and now i am friend with his son so man that that moment was really huge in my life sih kayak menurut gua itu yang membuat gua sampai sekarang masih bisa semangat untuk bikin konten-konten sampai sekarang so itu abu christian jawabannya thank you banget dan sekarang gua ada pertanyaan bonus how do you stay motivated everyday and how do you know that what you're doing right now is your true purpose kalo stay motivated tadi udah gua jawab sebenernya gua cuma yang penting gua feel blessed and i feel thankful dan gua self motivated aja tiap hari gua ingin menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari sebelum-sebelumnya dan gua ingin sekali bekerja keras untuk mencapai mimpi gua so that's how i stay motivated everyday and bagaimana gua tau kalo ini adalah tujuan hidup gua gua dari dulu selalu percaya kalo Tuhan itu menaruh gua disini untuk basket karena dari kecil dari umur 7 tahun itu gua gak pernah bisa get away from basketball i'm always around basketball dan sekarang Tuhan memberikan gua jalan untuk menjadi youtuber dan itu pun sekarang ini bisa gua gunakan untuk membantu banyak orang dan sangat bermanfaat banget untuk banyak orang yang pertama gua bikin youtube channel ini sebenernya purpose-nya adalah untuk berbagi informasi tapi dengan seiringnya jalan gua terinspirasi dengan overtime dan juga ball is life jujur gua terinspirasi dari mereka lalu gua mulai meliput anak-anak SMA SMP dan SD dari ini gua lebih melihat tujuan hidup gua lebih besar lagi gitu karena hal ini karena gua sekarang man just to see the kids smiling at me when they see them it's bigger than it's bigger than basketball gitu loh it's bigger than youtube juga and it's just gila gak sih lu bisa put a smile you working hard everyday and then you bisa put a smile on a kid's face just because they see you itu luar biasa banget rasanya saat di lapangan sih so i feel like Tuhan naruh gua di dunia ini untuk basket dan gua harus bisa memanfaatkan itu dan harus bisa memaksimai resultnya nanti gitu gua harapkan memang sampai sekarang ini gua tuh pengen expose anak-anak SD, SMP dan SMA agar mereka bisa dapat exposure yang pas yang bagus dan semoga bisa membantu mereka untuk mendapatkan scholarship ataupun juga jadi kenang-kenangan jadi kenang-kenangannya video gua that's gonna be amazing gitu kayak misalkan anak-anak ini yang gua videoin let's say 10 years later 20 years later dia mau nunjukin ke anaknya gitu kan atau ke cucunya like eh gua dulu bisa main basket loh they can use my tapes jadi gua harapkan video-video yang gua rekam dan highlights-highlights yang gua rekam bisa berguna sampai 20-30 tahun lagi sih itu yang gua harapkan karena gua juga tau Tuhan tuh udah memberikan gua jalan banyak banget ya kayak gua kenal sama pemain ini bisa kenal anak pelatih ini jadi itu bener-bener kayaknya gua udah dibentuk dari kecil dari umur 7 tahun tuh untuk ke momen seperti ini gitu untuk bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi kepada masyarakat Indonesia atau di seluruh dunia dan juga kepada anak-anak basket disini sih so that's how I know that what I'm doing right now is my passion and it's my purpose so itulah sesi tanya jawabnya akhirnya selesai juga semoga kalian mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat dan juga mungkin ada beberapa motivasi untuk kalian juga yang sangat bermanfaat di hidup kalian so thank you banget guys udah nonton video kali ini jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace